Intro Rumah Sakit Umum Daerah Tegu Umar, Jalang, Kabupaten Aceh Jaya kembali menerima 3 pasien reaktif COVID-19. 3 pasien suspek COVID-19 diketahui setelah menjalani uji cepat di rumah sakit tersebut. Hasil uji cepat COVID-19 yang dilakukan petugas rumah sakit karena pasien tersebut mengalami demam, sesak nafas, dan batuk-batuk. Tak ingin berisiko, ketiga pasien sekeluarga ini pun dirawat di ruang isolasi rumah sakit setempat. Sekeluarga ini terdiri dari ayah, ibu, dan anak berasal dari kecamatan Pasiraya. Ketiganya kini menjalani perawatan di ruang pineri Rumah Sakit Tegu Umar, Jalang sambil menunggu jadwal uji swab PCR. Dengan bertambalnya pasien reaktif COVID-19, maka jumlah pasien COVID-19 di Kabupaten Aceh, Jaya, sudah ada 5 kasus. Dua pasien lainnya terkonfirmasi positif COVID-19, satu diantaranya meninggal dunia, dan satu lagi menjalani perawatan di ruang isolasi rumah sakit umum Zainal Abidin, Banda Aceh. Sedangkan pasien probebel atau reaktif COVID-19 di Kabupaten Aceh, Jaya, dua pasien telah sembuh dan empat lainnya menjalani perawatan di ruang pineri Rumah Sakit Tegu Umar, Jalang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh, Jaya, Erna Niwijaya mengatakan ketiga pasien reaktif COVID-19 ini masih ditangani tim medis rumah sakit umum daerah Tegu Umar. Jika hasil swab PCR terkonfirmasi positif COVID-19, maka pasien akan dirujuk ke rumah sakit provinsi. Ruangan ini adalah? Pasiraya tiga orang yang reaksi, itu ayah, ibu, anak yang sedang direwat sini. Tetapi nanti kan kita periksa swab lagi. Yang jelas berapa orang? Dua. Yang sudah jelas terkonfirmasi positif, itu dua yang dari Indrajaya yang sudah meninggal, sampai dari Pasiraya yang sudah ditunjuk ke rumah sakit meraksa dan jadadidin yang meraksa. Pasien diketahui reaktif COVID-19 berdasarkan hasil uji cepat petugas rumah sakit yang dilaksanakan Rabu Malam di ruang unit gawat darurat rumah sakit setempat. Kini ruangan IGD rumah sakit tersebut tak lagi dibuka untuk umum sejak kasus COVID-19 meningkat di daerah tersebut. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya meminta warga untuk selalu patuhi protokol kesehatan, seperti selalu mencuci tangan, selalu memakai masker, usahakan tidak bersentuhan langsung dengan orang lain dan menjaga jarak, agar terhindar dari COVID-19. Muslihadi melaporkan dari Kabupaten Aceh Jaya. Terima kasih.